Tidak semuanya ada masyarakatnya mas istri Jadi yang ada masyarakat itu paling hanya 5 pos saja 5 pos Selebihnya mereka berdikari Berdiri dikari sendiri dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Trisna Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas Podcast Cukup Pedas ini bisa kalian saksikan Di Youtube channel Palpers Oficial Dan juga di Spotify dengan nama Podcast Cukup Pedas Podcast Cukup Pedas kali ini sangat spesial Karena biasanya kita berada di studio mini Palpers Oficial Namun hari ini kami berkesempatan hadir Di markas Yoni Fredder 200 Bakti Negara Dan di samping saya sudah ada Komandan Yoni Fredder 200 Bakti Negara Mayor Infantri Andi Irawan Kita Sapat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Sriwijaya Tetap cepat senyap tepat Oke jadi cepat tepat senyap Iya cepat senyap tepat Itu jargonnya Targonnya Reder Nah pemirsa Cukup Pedas mungkin Dalam kurun waktu 9 bulan Hampir 10 bulan yang lalu Satgas Reder 200 Bakti Negara ini Dipercaya oleh Mabesat TNI Angkatan Darat Untuk menjaga perbatasan Negara Republik Indonesia Dengan Malaysia Betul gak? Iya R.I. Malaysia Dan poskonya waktu itu Di Kalimantan Timur Kalimantan Timur Dengan Kalimantan Utara Oh Kalimantan Timur Ada 2 provinsi Ada 2 provinsi Misi apa sih Kemandan Yang dibawa waktu itu Sehingga untuk menjaga Perbatasan negara itu Oke baik Terima kasih Mas Trisno ya Saya Mayor Infantri Andi Irawan Selaku Dan Yoni Fredder 200 Bakti Negara Kemarin Selama 9 bulan Terhitung mulai bulan 5 tahun 2020 Kami mendapatkan perintah Dari Panglima TNI Karena pergerakan pasukan itu Adalah Atas perintah dari Mabes TNI Kami melaksana tugas Pengamanan perbatasan D.I. Malaysia Sektor Kaltim dengan Kaltara Tugas pokok kami disana Adalah Untuk menjaga Batas wilayah RI Dengan Malaysia Yang mana Pelaksanaan di lapangannya Adalah kami melaksana Patroli patok Jadi kami Mengecek patok-patok batas Sepanjang Yang menjadi sektor Tanggung jawab kami Disitu lebih kurang Ada 117 km Tersebar Dengan kekuatan Sekitar 450 orang Dari prajur saya Tetapi kami Tidak sendiri disana Di sektor Sebelah pun ada Pasukan kawan Tugasnya sama Menjaga patok perbatasan Antara RI Dengan Malaysia Selama 9 bulan Alhamdulillah Tugas sudah kami Laksanakan secara baik Anggota kembali Dengan sehat dan selamat Dan kemarin kami Sudah diterima oleh Pangdam 2 Surijaya Pada tanggal 5 Februari 2021 Oh yang kemarin itu Bersama Kapolda Sumsel Betul Bersama Kapolda Sumsel Genap Sudah kami 10 bulan Melaksana tugas Di Kalimantan Utara Dengan Kalimantan Timur Nah itu Kondisi patok Di dua Provinsi itu Seperti apa gambarnya Jadi kalau kita Bayangkan Bagaimana sih Perbatasan ERI dengan Malaysia Di sektor Kalimantan Seperti kita ketahui Bahwa Kalimantan ini Mayoritas adalah Hutan Yang memang masih Perawan ya Jadi patok-patok itu Hanya Berupa Potongan Beton Tapi dia Tidak tinggi Itu paling tinggi Hanya sekitar 30 sampai 40 cm Tertanam Di permukaan tanah 30 sampai 40 cm Ya kecil saja dia Kecil saja Mungkin setinggi ini lah Oke Kecil saja Nah itu Sepanjang Perbatasan Tertanam Dengan jarak Mulai dari 25 Sampai 50 meter Sepanjang Perbatasan ERI Dengan Malaysia Nah Tugas kami adalah Meyakinkan bahwa Patok itu Tidak bergeser Dalam artian Tidak Makin menjorok Ke wilayah Indonesia Artinya Patok itu Tetap berada di tempat Oke Dan sekiranya Ada Patok yang hilang Patok yang bergeser Itu langsung kami laporkan Ke Mabesteni Dan itu adalah ranahnya Mabesteni Untuk berkoordinasi Antara dua negara Demikian Oke Tadi jalurnya sampai 170 km 117 km Dengan personil Hanya 450 personil Itu bisa itu Memantau sejauh itu Dengan jumlah personil Yang 400 Oke Jadi begini ya Mas Jadi mereka bertahan di sana Dan setiap pos itu sudah punya sektor Jadi masing-masing Ada yang bertanggung jawab terhadap 500 patok 300 dan variasi Total patok yang menjadi tanggung jawab saya Yang harus saya yakinkan Posisi yang ada di tempat Itu sekitar 6.000 6.000 patok 6.000 patok Dan saya bagi Di 20 pos itu Oke Artinya Dibagi per pos Dan itu ada wilayah Betul Wilayah apa Wilayah patroli mereka Tanggung jawab Tanggung jawab mereka Betul sekali Nah ini kan daerah Perbatasan Malaysia Dan Indonesia Dan jalurnya Jalur darat Betul Nah ini kan sangat rawan Peredaran barang-barang Ilegal Seperti itu Kemandan Mungkin selama 9 bulan itu Ada gak berhasil mengungkap Peredaran barang ilegal Yang melintasi perbatasan udara Oke Saya berikan sedikit gambaran dulu Tentang kondisi Pos kami di sana Kebetulan Dalam 20 pos itu 18 posnya adalah Pos udara Yang mana pasukan kami Di dropnya Hanya bisa menggunakan helikopter Oke Karena Jalur daratnya Tidak ada Kendaraan tidak bisa melewati Dan jalur sungai pun Tidak ada Ancaman-ancaman di sana Memang tadi Mas Trisno sebutkan Itu adalah Penyelundupan kayu Oke gitu Kemudian Penyelundupan Minuman keras Dan penyelundupan Apa namanya Human trafficking ya Manusia Betul Betul Tetapi Alhamdulillah Selama kami melakukan tugas di sana Hal-hal yang Seperti itu Aman Terkendali Kami satu kali berhasil Menangkap Pengedar Sabu-sabu Itu di sektor Kalimantan Utara Yaitu di Malinau Kami bekerja sama dengan Satuan wilayah di sana Dengan Kodim Dengan Polres Dan kami berhasil menangkap Mereka Dan juga Kami berhasil Menghimbau masyarakat Untuk menyerahkan senjata Jadi masyarakat di sana Mayoritas Karena memang Kekurang pahaman Mereka Banyak memiliki Senjata rakitan Karena mungkin berburu juga Betul Memang senjata itu Pada dasarnya Digunakan oleh mereka Untuk berburu Namun demikian Tetap jenisnya adalah Senjata api Kami berikan Untuk Muhammad Dan mereka Dengan sadar diri Menyerahkan kepada kami Lebih kurang ada Tujuh pucuk Senjata rakitan Dan juga Yang tadi saya sampaikan Kami menangkap Pengedar Sabu Seperti itu Untuk yang lain-lain Alhamdulillah Kami bisa bekerja sama Dengan aparatus tempat Jadi mencegah Selundupan kayu Minuman keras Itu Alhamdulillah Tidak ada Jadi jalur kami Hanya jalur Jalan diperkeras Itu yang paling bagus Jalan diperkeras Masih tanah ya Berarti ya Jadi jalan itu Masih harus dilewati Oleh mobil Kapasitasnya Empat kali empat Sisanya Jalan tikus saja Oke kalau Untuk perlengkapan Yang kita siapin Itu kan pasti Kita dari Dari Palembang Juga harus Mempersiapkan Seluruh perlengkapan Ya Tentu Mungkin Drop Distribusi Seperti apa Kemudian Waktu dari sini Menuju ke lokasi Betul Kami berangkat Menuju daerah penugasan Di Kalimantan itu Membuat perlengkapan Yang memang Sudah sesuai dengan Perotap penugasan Di Kalimantan Karena wilayah Kalimantan Dengan Papua Agak sedikit berbeda Karena berbeda Tangan camannya Kami Berangkat dari sini Menggunakan KRI Teluk Hading Kemarin itu Kami kembali Pagi teluk Hading Kami berangkat Dengan teluk Lampung Dengan KRI Kapal Laut Kemudian Selamat di sana Yang pasti Karena anggota saya Harus bertahan Mandiri Karena di sana Tidak semuanya Ada masyarakat Bahkan ada juga Tempat yang Tidak ada binatang Sama sekali Tidak ada binatang Buruan sama sekali Jadi mereka Hanya bersandar Pada logistik Yang akan kita kirim Melalui helikopter Jadi tentunya Perbekalan Kita bekali Dengan perlengkapan pribadi Termasuk Makanan-makanan Versi militer Ransum Itu akan kami bekali Dan bibit Betul Dan bibit sayuran Sayuran dengan buah Apabila tanahnya cocok Itu mereka tanam Dan ada yang tidak cocok juga Nah terus Kalau untuk masyarakat Sekitar kan Pasti kebutuhan juga Kebutuhan salari mereka Kenapa Tidak mengikuti Kebiasaan mereka Seperti itu Secara umum Untuk masyarakat Di wilayah Penugasan kami kemarin itu Memang mereka Berladang Tetapi Yang tadi saya sampaikan Bahwa ada 20 posai tersebar Tidak semuanya Ada masyarakat Yang masih Jadi yang ada masyarakat Paling hanya 5 pos saja 5 pos Selebihnya mereka Berdikari Berdiri di kaki sendiri Tinggal di hutan Betul Jadi Bangun tidur Tidur lagi Tolak-tolak Ya hanya kawan Satu posnya itu Tidak ada masyarakat Jadi mereka Bertahan hidup Dengan cara mereka Mereka bertanam Mereka menghemat Logisik yang mereka punya Itu satu pos Ada berapa orang Yang biasanya Paling kecilnya 12 12 orang Paling kecilnya 12 Untuk komunikasi keluar Seperti apa atau kemana Kita menggunakan Yang pertama Kami bekali handphone satelit Handphone satelit Yang kedua Setiap pos itu ada radio SSB Itu untuk komunikasi Antar kita Oke Yang ketiganya Ada Namanya Ubiku Itu menggunakan Kuota juga Namun kuotanya itu terbatas Hanya untuk Laporan Ataupun hal-hal yang memang situasional Karena mahal tadi Betul sekali Sangat-sangat mahal Berapa satu giga Kalau kita isi Sekitar 500 ribu Untuk Normatif saja Harian pagi sore Ya satu bulan sudah Satu bulan sudah Itu 500 ribu itu untuk chattingan saja Untuk chattingan saja Kita belum kirim video Video tidak mampu Dan pengisiannya tidak bisa Mereka langsung di post Pengisiannya harus di Dikotis atau di kaut Yang memang Tempatnya Lebih terbuka ya Oke Ya artinya Aku membayangin Pemerintah Joko Pedas Jadi ada beberapa post Dari berapa tadi 20 20 post yang kami punya 15 post itu Yang tinggalnya di hutan belantara Dan mereka Aku dengan kabar Satu giga itu Harganya Sampai 125 ribu Bayangin Satu giga 125 ribu Hanya untuk chattingan saja Hanya untuk chattingan Oke nah ini kan Kita fokus ke 5 post tadi 5 post tadi kan Ada masyarakat Ada toko adatnya Betul Ada mungkin Apa Kecamatan Apa jajaran kecamatan Sama macam Mungkin apa kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Satgas Pantas ini Oke Kegiatan kami Yang memang Ada masyarakatnya Tentunya kami selalu Berkooperasi dengan mereka Tingkatan yang paling rendah Itu adalah Disana dibilang Petinggi ya Kalau disini mungkin Lurah ya Oh lurah Disitu ada masyarakat Tetapi kita tidak bisa Membayangkan Satu kelurahan disana Atau satu kampung Sama seperti di Kalimantan Di Palembang ini Jadi disana Sedikit sekali Warganya Warganya Jadi kita tidak bisa Membayangkan Satu kampung Di Kalimantan Di perbatasan Sama dengan Satu kampung Di Palembang Disana sudah bisa Dibilang kecamatan Tapi disini mungkin hanya RT Sangat sedikit sekali Jumlah penduduknya Karena tersebar mereka Dan rata-rata mereka Berladang Tinggal di kebun Nah Pos-pos yang ada masyarakat Kami Membuat kegiatan teritorial Tentunya Yang bertujuan Untuk membantu mereka Seperti Kita memberikan Cara bagaimana Menanam sayur Menanam buah-buahan Yang memang mereka Selama ini Tidak terpolah Jadi pola mereka Hanya tanam Pindah Tanam Pindah Tetapi tidak Mengembangkan Lahan yang ada Di seputaran rumah mereka Maksudnya tanam Pindah itu Menanam disini Kemudian pindah ke area lain Pindah ke area lain Dia buka lahan lagi Apa karena konstruk Apa Tanahnya mungkin yang tidak Sebenarnya tanahnya subur Hanya pola mereka Seperti itu Jadi mereka meninggalkan Tempat yang sudah diolah Kembali lagi Nanti setelah mungkin Tiga tempat Atau empat tempat Kembali lagi Ke tempat yang hal Nah pola mereka seperti itu Sementara Sebenarnya Di seputaran rumah mereka Di lingkungan mereka Itu masih banyak Lahan kosong Nah itu yang kami Berikan contoh Mereka Bagaimana Memanfaatkan lahan yang ada Yang pertama itu Di sektor Apa namanya Pertanian Pertanian Yang kedua Di sektor kesehatan pun Kami memberikan Pemahaman kesehatan Kepada mereka Bagaimana Hidup sehat Bagaimana Rumah itu sehat Terutama untuk Anak kecil Dan nansia Kami Galakan Pengobatan keliling Jadi kami jemput bola Door to door Door to door Kita door to door Datangin mereka Kemudian kita Memberikan pemahaman Kebersihan Tentang sunat Kita pun door to door Mereka disana itu Masih tradisional Kemanda Tradisional sekali Masih percaya dengan mistis Sangat percaya Walaupun mereka Sudah beragama ya Contohnya berapa Tapi mistis tetap Mereka Mayoritas memang Nasrani Tetapi Ada hal-hal tertentu Yang tetap Melibatkan Adat Adat dalam artian Pemanggilan arwah Apabila mau bertanam Harus diawali oleh Cara adat Nah itu melibatkan Hal-hal seperti itu Karena itu tidak bisa dilepaskan Itu sudah adat mereka Tetapi mereka sudah Terbuka Mereka sudah Paham hukum Mereka sudah mengerti agama Mereka sudah sadarakan Kesehatan Sejak kami berikan pemahaman Tapi adat tidak bisa dilepaskan Tetap seperti itu Karena Kadang juga hukum Disesuaikan dengan adat juga Betul Kadang hukum positif Memang kalah Oleh hukum adat Tetapi mereka sudah mengerti Tapi mereka Pancasila mengerti ya Kemudian Pancasila Hafal Hafal ya Pancasila hafal Itu tadi Kita pun memberikan Pemahaman kepada mereka Di bidang pendidikan Kami menciptakan Suatu gebrakan Yaitu Mobil pintar Oke Karena dihadapkan Pandemi seperti ini Anak-anak sekolah Kan tidak bisa sekolah Tetap muka ya Jadi kita bikin mobil Mobil NPS kami itu Kami rombak Sedemikian rupa Mobil truk ya Mobil truk kami itu Oke ya Kami rombak Kami jadikan Perpustakaan di dalam Mas itu Siap Kemudian kami jemput Anak-anak yang mulai dari SD SMP kita jemput Kemudian kita himpun Di satu tempat Kita ajarkan Pengajarnya Dari anggota saya Dan saya libatkan Kadang Taruna Oke Kita ajarkan mulai Jenjang SD Sesuai dengan Kelasnya mereka Dan Alhamdulillah Responnya sangat luar biasa Jadi mereka sangat terbantu Dengan adanya Kegiatan seperti itu Oke Jadi aku Pernah lihat juga Podcast Jukabudas Dan di daerah Mahakam Ulu itu Kayak banyak orang Tionghoa ya Kumandan Putih-putih Ini cantik-cantik Benar gak ya Tionghoa Sebenarnya Mereka itu Orang pribumi Orang Kalimantan Memang Turunannya putih Seperti Tionghoa ya Seperti Cina Tetapi mereka itu Sebenarnya bukan Orang Tionghoa Memang orang Kalimantan Memang orang Yang pribumi Indonesia Tidak ada keturunan Tidak ada Tidak ada Tidak ada keturunan Yang entah Kesekian Mundur Berapa puluh tahun Atau ratus tahun Tapi mereka itu Tidak ada orang keturunan Aslinya memang Aslinya putih Sangat putih Ya jadi kalau kita bicara Perbatasan Kan biasanya kan Hitam Gak gitu kan Hanya kuliah kok putih Cantik Dan gak ada kesannya Gak ada kesan bahwa Mereka itu Keterbelakangan Dari sisi Pembangunan Seperti itu Kalau lihat dari Wajah-wajah mereka Itu kemana Betul Tidak Jadi ada memang Satu tempat Yang kalau kita sebut Kalau kita anekdotkan Ada satu tempat Namanya itu Kore Kalimantan Jadi warganya itu Ya sama seperti Orang Cina Sama seperti Orang Tionghoa Memang berkulit putih Tapi warganya negara Indonesia Tapi warganya negara Indonesia Bukan warganya negara Malaysia Ataupun warganya negara Cina Tidak Warganya negara Indonesia Oke siap Untuk pertukaran uangnya Juga masih rupiah Pertukaran uang Masih uang rupiah Itu yang ada Hanya memang Di Beberapa daerah Yang memang sudah Sangat sedikit ya Kita juga bekerjasama Dengan Bank Indonesia Untuk memberikan Edukasi kepada masyarakat Supaya Rupiah ini Lebih Dikuatkan Dikuatkan Pada saat mereka Bertransaksi Pemerintah Cukup Adas Selama Sembilan bulan itu Artinya Selain menjaga Perbatasan negara Antara Publik Indonesia Dengan Malaysia Satgas juga Mempunyai Tanggung jawab Sosial Pada masyarakat Dan aku lihat juga Beberapa Kegiatan Terkait Outbound Itu kayaknya ada juga Outbound Kemudian Olahraga Karate Iya betul Karate Pencah silat Pencah silat Dan terakhirnya kuliah Apa ada Pengecetan Jembatan apa itu Betul Nah itu Kenapa kayaknya Memberikan kenangan Terakhirnya itu Ke penduduk sana Betul Betul Makasih Mas Isno Memang Kalau kami lihat Selama kami Sembilan luar Penugasan di sana Bibit-bibit Anak muda Terutama Itu banyak Makanya kami Bawa dari Satuan kami ini Anggota yang Mampu Memiliki Kemampuan Beladiri Dan disana Antusias mereka Itu juga besar Jadi kami Lantikan karate PSHT 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 itu Kemudian Untuk Sisi sosial Kami pun Bergandengan tangan Dengan kelompok Dharma wisata Mereka Terkendala oleh Sumber daya Manusianya Oke Karena Mayoritas Masyarakat Itulah berladang Jadi kepedulian Akan pembangunan Itu sangat kurang Oke Sangat sekali kurang Pembangunan di Kampungnya Ataupun Pembangunan di Sektor yang Lebih luas Kami mengandung mereka Kami memberikan Solusi Dan kami pun Bekerja sama Dengan mereka Terakhir kemarin Sebelum kami Kembali ke Palembang Kami merehab Dan kami Melaksanakan Peremajaan Jembatan Kampung Yang memang itu Sebenarnya sudah ada Tapi terbengkalai Terbengkalai Dan sudah hampir Hancur lah ya Sudah rapuh ya Kami adakan Peremajaan Kami cat ulang Yang Pada saat Hasil akhirnya Tidak mereka Bayangkan Jadi kita buat Jembatan itu Jembatan warna-warni Sama seperti Kampung warna-warni Pembang ada ya Kita buat Jembatan itu Warna-warni Kami buat tulisan I love Batu Majang Karena kampungnya Batu Majang Seperti yang sudah Viral-viral itu I love Batu Majang Kemudian kasih Berikan payung-payung Warna-warni Seperti itu Dan antusiasinya Sangat di luar Aspektasi Dan itu bisa jadi Salah satu Destinasi Busata baru Dan akhirnya Seperti itu Itu menjadikan Salah satu Icon tujuan Icon tujuan Di salah satu Kampung itu Dan memang Mereka akan Teringat Waduh Kami tidak Terpikirkan Buat seperti ini Terima kasih Kepada Satuan 200 Sepertinya Ini kenanganan Kami saya bilang Seperti itu Oke Kemudian mungkin Terakhir Mungkin bisa disampaikan Ke pemerintah Jokowi Apa sih yang dibutuhkan Oleh warga Di perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Kebutuhan pokok Seperti apa Yang mungkin Bisa Mulai diperhatikan Oleh pemerintah Seperti itu Oke Makasih mas Yang pasti Seperti yang Sudah disampaikan Pemerintah Dalam hal ini Presiden Jokowi ya Bahwa perbatasan Itu adalah Terasa Indonesia Dan selama ini Yang memang sudah Melihat di lapangan Adalah Pasukan dari TNI Mereka Sangat-sangat Cinta Indonesia Mereka Paham bahwa Mereka ada bagian Dari NKRI Hanya saja Karena terkendala jarak Terkesannya mereka itu Terlupakan Betul Kami Kami berpesan Digalakan Tidak digalakan Tetapi mereka tidak Terekspos Saya berpesan Saya berpesan Pada seluruh Pada seluruh warga Masyarakat Indonesia Mungkin bisa mengembangkan Sektor pariwisata yang ada di perbatasan negara Jangan hanya cuma yang sudah ada dan terus dikembangkan Lebih baik coba ke perbatasan negara dan menurut kata komandan tadi banyak destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan Oke, terima kasih banyak Komandan, salam sehat selalu Semoga komandan sehat Sukses dan Jenjang karir semakin Amin, insya Allah Oke, demikianlah podcast Pemirsa Cukup Adas Jumpa kita hari ini, jangan lupa Subscribe di Channelnya Palpersafisial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton